IMPACT FAMILY IMPACT IN THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Shalom saudara-saudara Bertemu lagi dengan saya, Susan Biria Dinata Apa kabar? Saya harap saudara-saudara semua Dalam keadaan baik, sehat, bahagia Nah saudara-saudara, malam hari ini Kita akan merenungkan Mengenai Berbahagialah engkau Saudara mau bahagia? Kalau saudara mau bahagia Mari kita lihat Apa kata Pemasmur Bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Jadi berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan Saudara Kalau mendengar kata takut itu sebetulnya negatif ya Kita takut Tapi disini maksud takut adalah hormat Kita hormat akan Tuhan Hormatnya itu seperti Kagum ya Ada rasa reference Ada Karena dia Kemulia Karena dia Maha kuasa Maha besar Dia agung Jadi Seperti Ada nyanyian yang mengatakan Our Lord Is an awesome Our God is an awesome God Atau awesome Awesome itu Menakjubkan Yang luar biasa Ya Itu sebabnya Pada waktu kita menghadap kepada dia Pada Kita merasa hormat Kita merasa Ya Takut Istilahnya takut Tapi takutnya itu bukan takut Lalu kita bersembunyi ya Tapi justru Hormat Kita Sopan Kita Merasa Ya Kita menghadapkan kepada Tuhan Tuhan yang luar biasa Nah saudara Mengapa Sedemikian luar biasa Tuhan Disini ada tanaman Yang Macam-macam Kalau saudara Lihat itu Seperti Kapa Tuhan membatiknya ya Karena ini ada Ada motif-motifnya Setiap tanaman itu ada motifnya Jadi Kalau kita lihat Keluar biasa begini Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Tuhan hanya berbicara saja Jadilah terang Ada terang Jadilah Bumi serta segala isinya ya Jadi semuanya hanya diciptakan dengan Firmanya saja Nah Bagaimana kita bisa berbahagia Yaitu Kalau kita Takut akan Tuhan Karena Hidup menurut Jalan yang ditunjukkannya Kalau kita hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Kita akan bahagia Ya Ada Nyanyian Nyanyian sekolah minggu Anak-anak Yang berkata Di dalam dunia Ada dua jalan Lebar dan sempit Boleh kau pilih Yang lebar api Jiwamu mati Tapi yang sempit Jiwa berglori Sudara Jadi Kita harus Menerima Memilih Ya Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus Karena Di dalam dia Jiwa kita akan berglori Jadi Jika kita banyak berdoa Kita minta pimpinan roh kudus Dalam hidup kita Sehari-hari Maka Kita dapat memilih tindakan apa yang harus kita lakukan Kita dapat Merasakan pimpinannya Jadi Takut akan Tuhan itu Walaupun kita Ya Tinggal di rumah saja Biasanya Karena tinggal di rumah saja Anak-anak di rumah Kalau Ada dua anak saja Mereka bermain Mungkin Lari-lari Mungkin Kesenggol sesuatu Akhirnya pecah Nah Sudara yang takut akan Tuhan Orang tua Akan memilih mana Apakah Sudara akan Berteriak-teriak Hei Sudara dikasih tahu Gak boleh Marah-marah Atau Mereka dipanggil Dipukul Atau Mereka dinasihati Dan Atau Sudara pilih juga Kadang-kadang Kita hanya pandang saja Hmm Bagus ya Jadi Orang tua Bisa berdoa secara kilat Minta hikmat dari Tuhan Putuskan Harus Melakukan apa Persoalan keluarga Berbeda-beda Tapi prinsipnya sama Pada waktu ada masalah Yang terjadi dalam keluarga Kita harus memilih Bagaimana kita harus menyelesaikannya Jadi ingat Tadi ayatnya mengatakan Berbahagialah Orang yang takut akan Tuhan Yang hidup menurut jalan Yang ditujukannya Ada waktunya Anak perlu dimarahi memang Tapi diarahkan Diminta memilih Bentuk hukuman yang bagaimana Jalan keluarnya bagaimana Yang harus diambil Dipisarakan Anak ikut memutuskan Mau dihukum seperti apa Biasanya Kalau kita tidak langsung marah Melainkan kita berdiam sejenak Mendengar suara roh kudus Keadaan akan lebih baik Tidak chaos Demikianlah renungan Malam hari ini Semoga sudara berbahagia Takut akan Tuhan Dan hidup menurut jalan Yang ditunjukkannya Selamat malam Tuhan memberkati Tuhan memelihara sudara Dan menjaga sudara Cinta Tuhan Cinta firmanya Dan cinta sesama Sampai jumpa kembali Besok malam Selamat menikmati